Halo ko friends, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita lihat untuk titik potong dengan sumbu X itu berarti nilai Y-nya adalah 0 ya. Oke, nah berarti disini untuk fungsi kuadrat pada soal menjadi X kuadrat minus 4X minus 28 ini sama dengan 0. Oke, ini untuk mencari titik potong dengan sumbu X ya. Nah, kemudian disini kita tuliskan untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat, ini adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX kemudian ditambah dengan C. Nah, kemudian disini kita faktorkan ya untuk fungsi kuadrat yang disini, kemudian kita cari ya, yang jika dikalikan, dua bilangan yang jika dikalikan itu adalah minus 28 dan jika ditambah itu adalah minus 4. Nah, jika tidak ada, kita bisa menggunakan rumus ABC ya untuk mencari X1 dan X2-nya. Oke, itu adalah minus B plus minus akar B kuadrat dikurang dengan 4AC. Kemudian dibagi dengan 2AC. Oke, nah berarti disini untuk B-nya, kita tuliskan dulu, berarti disini B-nya itu adalah minus 4. Kemudian untuk, oke minus 4 ya. Nah, kemudian untuk A-nya itu adalah 1. Kemudian untuk C-nya itu adalah minus 28. Oke, berarti disini kita tuliskan minus B-nya, berarti minus dikali minus 4. Kemudian plus minus akar, minus 4 kuadrat. Kemudian dikurang dengan 4, kemudian dikali dengan A-nya adalah 1. Kemudian dikali dengan C-nya adalah minus 28. Oke, nah kemudian ini dibagi dengan 2A, berarti dibagi dengan 2 dikali 1. Oke, maka ini menjadi minus kali minus 4 itu adalah 4. Kemudian plus minus akar, minus 4 kuadrat itu adalah 16 ya. Kemudian dikurang dengan 4 kali 1 dikali minus 28, itu adalah minus 112. Tapi disini ada minusnya lagi, berarti jadi positif. Plus 1, 1, 2. Oke, kemudian dibagi dengan 2. Oke, sehingga ini akan menjadi 4 plus minus akar, 16 tambah 112, itu adalah 128. Oke, kemudian ini dibagi dengan 2. Sehingga ini akan menjadi 4 plus minus akar 112, itu adalah akar 64 kali 2 ya. 64 keluar dari akar menjadi 8, berarti menjadi 8 akar 2. Kemudian dibagi dengan 2. Oke, maka nanti akan menjadi 2 plus minus 4 akar 2 ya. Oke, nah kemudian berarti untuk X1-nya itu adalah 2 plus 4 akar 2. Kemudian untuk X2-nya itu adalah 2 minus 4 akar 2. Oke. Berarti disini titik potongnya itu, itu koordinatnya adalah 2 plus 4 akar 2, 0 ya. Karena tadi Y-nya adalah 0. Kemudian atau juga disini kita tulis dengan koma ya. Ini jadi 2 minus 4 akar 2, 0. Oke, berarti ini jawabannya. Baik, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.